Intro Hai, selamat datang kembali di nonton lagi channel Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Di episode kali ini kita akan membahas salah satu serial animasi yang banyak kalian request Bersiaplah Apakah kalian selalu merasa bahwa animation show atau kartun yang selalu kita lihat dalam televisi Ternyata selalu memiliki backstory yang sebenarnya tidak ramah untuk anak-anak? SpongeBob SquarePants misalnya yang sudah lama kita bahas Ternyata memiliki beragam teori tentang asal-muasal sponge berwarna kuning ini Banyak sekali teori yang mengelilinginya Nah, di episode hari ini kita akan membahas serial animasi yang banyak kalian request Masha and the Bear Serial animasi ini pertama kali mengudara di televisi Indonesia pada tahun 2013 Namun baru populer pada tahun 2014 Ternyata, di Rusia sendiri animasi ini dibuat sejak akhir tahun 2000-an Dan episode pertamanya dirilis pada tanggal 7 Januari 2009 Taukah kalian bahwa Masha and the Bear sempat menjadi perbincangan hangat netizen? Bukan karena ceritanya yang lucu dan pas untuk ditonton anak-anak Melainkan karena hal sebaliknya Pada saat itu, Masha and the Bear justru dianggap sebagai kartun yang berbahaya Apalagi untuk anak-anak usia peringkat pertama Netizen menganggap bahwa serial animasi ini mungkin saja bisa membuat anak-anak terpengaruh oleh tingkah nakal Masha Sehingga mereka cenderung untuk tidak memperlihatkan kartun ini pada anak-anak mereka Walaupun begitu, kini Masha and the Bear akhirnya menjadi salah satu animasi terpopuler di dunia Bahkan bisa disejajarkan dengan SpongeBob SquarePants Masha and the Bear telah mengudara di lebih dari 22 negara Dan video Youtubenya telah ditonton lebih dari 1,5 miliar kali Buat kalian yang suka menemani adik-adik Atau mungkin kalian sendiri suka menonton animasi ini Bersiaplah untuk menghadapi kenyataan bahwa Big Story Masha Ternyata jauh lebih gelap dari apa yang kalian bayangkan Kami telah menemukan beberapa origin story dan teori tentang siapa Masha sebenarnya Dan mengapa dia bisa berakhir di sebuah hutan bersama seekor beruang Di akhir video, kami akan memberikan informasi penting tentang kreator Masha and the Bear Yang telah mengonfirmasi dari mana datangnya ide pembuatan serial animasi ini Stay tune terus sampai akhir karena ini sangat menarik Namun sebelum masuk ke videonya, seperti biasa Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini Oke, ini dia teori film lainnya episode asal-usul Masha and the Bear Masha adalah seorang anak kecil perempuan yang tinggal di tengah hutan bersama seekor beruang Tidak ada makhluk lain yang ingin berteman dengannya karena sifatnya yang nakal dan cenderung mengganggu Sehingga tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan Masha Sekarang, jika kita membicarakan tentang common sense Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa tinggal di tengah hutan sendirian? Dimana orang tua dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kita pernah melihat sebuah mobil ambulans dalam salah satu episodnya? Well, tidak banyak orang yang mengetahui mengapa ia bernasib seperti itu Namun, banyak orang yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Masha Dan mereka menemukan sebuah kisah yang memilukan Teori paling populer dari asal-usul Masha and the Bear adalah cerita tentang Masha Yang terbunuh oleh seekor beruang sirkus Kita yakin banyak dari kalian yang sudah mengetahui cerita ini karena memang sudah tersebar luas di internet Banyak orang yang berspekulasi bahwa ini adalah cerita nyata yang menginspirasi kreator untuk membuat animasi Masha and the Bear Diceritakan bahwa ada seorang anak perempuan bernama Masha yang melihat sebuah pertunjukan sirkus keliling di pemukimannya Masha begitu senang melihat berbagai pertunjukan yang ditampilkan oleh sirkus keliling tersebut Itu adalah pertama kalinya Masha melihat pertunjukan sirkus Masha langsung mengajak orang tuanya untuk melihat sirkus keliling tersebut Dan orang tuanya nampak senang melihat Masha sangat bersemangat seperti itu Hingga suatu hari, orang tua Masha berinisiatif untuk membawa Masha ke sebuah tempat sirkus yang besar Jadi ini bukan hanya tampil sebentar dengan orang yang terbatas Tapi ini adalah pertunjukan sirkus sungguhan Kayak pasar malam gitu lah ya guys Jadi si tendanya itu bukan hanya satu Malkan ada banyak tenda dengan beragam pertunjukan atraksi Orang-orangnya pun bukan orang sebarangan Mereka adalah orang yang ahli memainkan permainan berbahaya di sebuah tempat yang luas dan sudah dipersiapkan Tentu saja Masha sangat senang akan hal ini Apalagi ketika ia melihat beruang sirkus yang memainkan banyak bola dan atraksi Masha tidak pernah melihat beruang selucu dan sepintar itu Ia sangat kagum dengan beruang besar berwarna coklat itu Pertunjukan beruang telah selesai dan kini sudah berganti dengan pertunjukan lain Namun Masha masih ingin melihat beruang itu memainkan bola dan beragam alat atraksi seperti yang ia lihat sebelumnya Masha belum puas Hingga pada akhirnya dia mencari-cari keberadaan beruang tersebut Mungkin saja beruang itu beratraksi di tempat lain pikirnya Masha kemudian lepas dari pengawasan orang tuanya Orang tuanya panik Anak perempuan yang masih sangat kecil ini mungkin saja berada dalam bahaya Apalagi di tempat umum seluas sirkus Setelah mencarinya kemana-mana dengan penuh kepanikan Kedua orang tuanya bisa menemukan Masha Namun dalam kondisi yang mengenaskan Masha telah tercabik-cabik di sebuah kandang beruang Ternyata tadi tuh Masha nyari beruang itu hingga ke kandangnya Saat itu ia masih berpikir beruang itu adalah beruang yang sama Seperti saat pertunjukan Namun itu adalah beruang yang berbeda Masha mendekatinya dan ia langsung menjadi santapan beruang lapar itu Orang tua Masha yang melihat anaknya berlumuran darah dengan luka sayat di sekujur tubuhnya hanya bisa diam Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Berbulan-bulan kemudian orang tua Masha semakin depresi Mereka merasa bersalah atas apa yang terjadi pada anak perempuan mereka Merasa hidup sudah tidak ada artinya lagi Kedua orang tua Masha memutuskan untuk bunuh diri Mungkin ini terdengar seperti lelucon Namun jika ini memang benar Maka ini adalah lelucon yang paling dark dan twisted Pernahkah kalian menyadari bahwa setiap opening serial animasi Masha and the Bear Selalu memperlihatkan si beruang yang sedang beratraksi layaknya beruang sirkus? Lebih lanjut Teori yang paling kuat setidaknya ada dalam season 1 episode 27 berjudul Stripes and Whiskers Episode ini menceritakan tentang si beruang yang kedatangan teman lamanya yaitu Harimau Usut punya usut ternyata si Harimau itu adalah pemain sirkus yang handal Dalam salah satu scene kita bisa melihat sebuah adegan ketika si beruang dan Harimau Melihat foto kenangan mereka saat masih bekerja di tempat sirkus Ini artinya adalah bahwa si beruang adalah mantan pemain sirkus juga Di background dindingnya kita juga bisa melihat berbagai macam foto Yang menunjukkan bahwa si beruang dulunya adalah seorang pemain sirkus Kemudian ambulans yang kita lihat dalam episode Princess with Wolves Sebenarnya adalah sebuah simbol Yang menunjukkan bahwa Masha dulunya pernah masuk ke dalam sebuah mobil ambulans Sesaat setelah ditemukan oleh orang tuanya Hmm cukup dark ya Apakah kalian percaya dengan teori ini? Ketika teori ini menyebar dan menguasai media sosial Kreator Masha and the Bear justru mengungkapkan inspirasi yang sebenarnya dari karakter Masha dan beruang ini Mereka mengatakan bahwa semua konsep yang menginspirasi pembuatan serial animasi Masha and the Bear ini Sebenarnya berasal dari sebuah fogtel atau cerita rakyat Rusia dengan judul yang sama Oke sekarang kita akan menceritakan fogtel tersebut yang jauh berbeda dengan teori-teori yang ada di internet Diceritakan bahwa Masha adalah seorang anak perempuan kecil berkerudung merah yang tinggal bersama kakek dan neneknya di sebuah rumah tradisional Rusia Dia adalah anak yang riang, suka berteman dan berkebun Masha dan teman-temannya selalu pergi ke hutan untuk mencari beri dan jamur yang bisa dimakan Suatu hari Masha meminta izin untuk pergi ke hutan seperti biasa bersama teman-temannya Kakek dan neneknya mengizinkan Masha karena hal ini juga sudah sering dilakukan olehnya Kakek dan neneknya juga tidak lupa mengingatkan Masha untuk berhati-hati saat berada di dalam hutan Apalagi jika bertemu dengan seekor beruang Masha mengiakkan hal tersebut Atau juga selama ini ia selalu pulang dengan aman bersama teman-temannya Namun Masha tidak tahu bahwa hari ini adalah hari yang berbeda dan mungkin akan memberikan banyak pelajaran untuknya Saat tiba di hutan, sesuai dengan rencana, Masha dan teman-temannya langsung mencari buah beri dan jamur Mereka pergi ke sana kemari hingga pada akhirnya Masha tidak sadar bahwa ia telah berpisah dengan temannya terlalu jauh Di tengah kepanikannya, Masha terus berjalan menelusuri hutan supaya bisa bertemu dengan teman-temannya kembali Namun ia tidak tahu bahwa semakin ia berjalan, posisinya semakin jauh dari teman-temannya itu Tiba-tiba, Masha menemukan sebuah cahaya dari balik pepohonan Masha mengikuti arah cahaya tersebut dan semakin lama, cahaya tersebut semakin terang dan jelas sumbernya dari mana Ternyata, cahaya tersebut berasal dari sebuah pondok Masha merasa senang karena pondok pasti dibuat oleh manusia, apalagi ada lampu-lampu terang di dalamnya Hingga pada akhirnya, ada yang datang, tapi itu bukanlah orang, melainkan seekor beruang besar yang ganas Masha ketakutan, apalagi setelah ia menyadari bahwa beruang ini adalah beruang yang diperingatkan oleh kakek neneknya Masha berusaha untuk keluar, namun usahanya gagal Beruang itu berkata bahwa Masha kini telah menjadi tahanannya Masha sangat ketakutan, apalagi ketika beruang tersebut memerintahkannya untuk harus membuat makanan setiap hari Jika ia menolak, maka beruang itu tidak segan untuk mencabiknya dan memakannya hidup-hidup Sejak saat itu, Masha tidak pernah berhenti membuat makanan untuk beruang itu Beruang pergi setiap pagi untuk mencari buah-buahan dan Masha bertugas untuk mengolah buah-buahan tersebut menjadi makanan Ia terus mencari cari cara supaya bisa keluar dari pondok tersebut hingga ia memiliki sebuah ide yang jenius Masha berencana membuat sejumlah pai buah untuk diberikan kepada nenek dan kakeknya di rumah Masha berjanji akan segera kembali jika ia telah memberikan pai tersebut pada nenek dan kakeknya Masha tahu bahwa rencana ini akan ditolak oleh si beruang Ia pun meminta beruang tersebut untuk mengirim pai tersebut untuk kakek dan nenek Masha Masha pun menyiapkan sebuah keranjang besar untuk diisi puluhan pai buah tersebut Masha berkata pada beruang bahwa keranjang tersebut tidak boleh dibuka sampai keranjang itu sampai di kakek neneknya Ia juga berkata bahwa selama perjalanan, Masha akan selalu mengawasi dari atas pepohonan Untuk memastikan bahwa si beruang tidak membuka keranjang itu Beruang menyetujui hal ini Lujunya, Masha ternyata mengganti semua pai itu dengan dirinya sendiri Jadi ia masuk ke dalam keranjang tersebut Akhirnya, yang dibawa oleh beruang menuju kakek dan neneknya bukanlah pai, melainkan si Masha itu sendiri Namun nih guys, di tengah perjalanan, beruang ini kelelahan dan begitu lapar Ia pun beristirahat dan berencana untuk memakan beberapa pai yang ada di dalam keranjang tersebut Saat membuka keranjang, beruang tersebut terkejut melihat Masha Karena beruang tersebut merasa telah dibohongi, ia langsung menggenggam Masha kemudian mencabik-cabik perutnya dengan brutal Darah memenuhi wajah beruang sedangkan Masha berteriak kesakitan Berharap ada seseorang yang dapat mendengar jeritan kesakitannya Ini adalah rasa sakit paling menyikta yang pernah dirasakan oleh Masha Oke cut Bong deng Ceritanya gak kayak gitu guys Masa cerita rakyat bisa sedang itu sih? Balik lagi ke cerita yang aslinya nih Saat beruang istirahat dan kelaparan, ia berencana untuk memakan beberapa pai yang ada di dalam keranjang Namun saat akan membuka keranjang itu, ia mendengar suara Masha Kemudian ia teringat perkataan Masha bahwa dirinya akan mengawasi si beruang dari atas pepohonan Akhirnya beruang itu tidak jadi makan dan langsung melanjutkan perjalanan Ketika hampir sampai di pemukiman, beruang tersebut diserang oleh anjing penjaga dan menjatuhkan keranjang tersebut Beruang tersebut lari ketakutan dan kembali masuk ke dalam hutan Melihat ada kesempatan, Masha langsung pergi menuju kakek dan neneknya Mereka begitu senang melihat Masha yang ternyata masih hidup Dan itulah cerita rakyat yang menginspirasi para kreator Masha and the Bear Lebih lanjut, salah satu penulis serial animasi ini yaitu Aduh sorry ya kalau misalnya salah nyebut Eh sorry ya guys, aku tadi keliatan mem Lebih lanjut, salah satu penulis serial animasi ini yaitu Oleg Kukusov mengatakan bahwa sifat dari Masha yang kita lihat dalam animasinya Ternyata terinspirasi dari seorang gadis kecil yang ia temui saat liburan Jadi pada tahun 90-an, Oleg Kukusov sedang liburan di sebuah pantai Kemudian ia melihat seorang gadis kecil yang sangat atraktif Berinteraksi dengan semua orang yang ia temui Dan orang-orang tuh malah terkesan terganggu dengan kehadiran anak kecil tersebut Nah dari sanalah ternyata inspirasi karakter yang menempel pada tokoh Masha Sesuai dengan apa yang kita lihat dalam film animasinya Masha digambarkan sebagai anak yang selalu dihindari oleh hewan lainnya Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Masha and the Bear Jadi kalian lebih percaya teori yang mana nih? Komen di bawah Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini Mari terhubung lebih tingkat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok Di at nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya